selamat pagi bapak ibu saudara-saudara berjumpa lagi dalam merehat renungan harian Toraya edisi hari Selasa 12 September 2023 kita akan memulai segala kegiatan kita di pagi hari ini tapi sebelumnya mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak terima kasih engkau sudah menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini Tuhan kami akan melaksanakan mengerjakan kegiatan kami tugas keunakan masing-masing di pagi hari ini tapi kami akan mendasarinya Tuhan dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu berkati kami semua yang akan belajar firman-Mu Tuhan berkati hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara-saudara pembacaan kita di hari ini dari Matthius pasal 6 ayat 5 sampai 15 Matthius pasal 6 ayat 5 sampai 15 hal berdoa dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibarat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upanya tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu tutuplah pintu dan berdoa lah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya karena itu berdoa lah demikian Bapak kami yang di surga di kudus kelahan namamu datanglah kerajaanmu jadilah gendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini mengalahkan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskalah kami daripada yang jahat karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin karena jika kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga tapi jika kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu amin Bapak Ibu Saudara Saudara di turun perlindungan kita hari ini doa yang tulus doa yang tulus kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan doa adalah nafas hidup peran percaya ungkapan itu hendak menggambarkan peran penting doa sebagai seluruh komunikasi dengan Tuhan secara rohani jika doa diidentikan dengan nafas maka tidak berdoa berarti tidak bernafas sekalipun secara fisik bernafas faktanya banyak orang yang berdoa hanya karena ingin dipuji atau nilai saleh oleh orang lain bahkan ada juga yang menyediakan doa sebagai ajang untuk menunjolkan intelektual dan merangkai kata-kata kebiasaan itu juga sering dilakukan oleh orang-orang farisi pada saman Yesus doa menjadi topeng untuk memperlihatkan kesalahan bahasa doa yang dirangkai dengan kata-kata yang sangat indah begitipun dengan sikap berdoa yang kelihatan sangat husuk mereka berdoa di rumah-rumah ibadat pada tikungan jalan dan tempat keramaian agar mereka dilihat orang menurut Yesus sikap berdoa demikian hanyalah kemunafikan dan bahkan sebut dua orang yang sesungguhnya tidak mengenal Allah lagipun dalam doam itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan yang orang yang tidak mengenal Allah mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan ayat yang ketujuh Yesus pun menekankan pentingnya pengampunan bagi sesama melalui doa Allah berkenan berkomunikasi dengan kita melalui doa karena dia telah memperdamaikan kita dengan dirinya melalui pengampunan di dalam Yesus dan sebagai bukti dari perdamaian itu adalah ketika kita telah berdamai dengan sesama hanya dengan sikap demikian Allah akan berkenan atas doa kita karena itu berdoa lah dalam ketulusan hati dan dengan iman yang sungguh-sungguh berdoa tidak perlu bertele-tele doa orang benar dan dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya amin firman Tuhan mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menembus dosa kami terima kasih Rohul Kudus yang kau sudah menghayukan kebenaran kepada kami terima kasih firmanmu Allah dari Tunggal hari ini firmanmu hari ini mengajar kami agar kami berdoa dengan motivasi hati yang tulus bukan karena ingin dilihat orang lain semoga firmanmu ini terus menjadi mimpin kami dalam kami melanjutkan kehidupan kami Bapak dalam surga kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini Tuhan kami yang bekerja yang kau pimpin kami anak-anak kami yang bersekolah yang kau berkati mereka dimanapun Tuhan tempatkan mereka masing-masing dalam sekolah mereka Tuhan anak-anak muda kami dalam pencari pekerjaan yang kau tunjukkan yang terbaik dalam mencari pasangan hidup yang kau berikan pilihan-pilihan yang terbaik Tuhan orang tua kami dalam lanjut usia dalam kelemahan tua mereka Tuhan yang kau kuatkan iman percaya mereka yang sakit yang kau sembuhkan yang berduka yang kau hiburkan yang berdua untuk pelayan-pelayan Tuhan komunitas keluarga penatua diakin guru-guru sekolah minggu pengurus-pengurus OIG ya Tuhan yang kepimpin berkati mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka pemerintah kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan berkati mereka agar boleh memimpin kami securuh dengan kehendak Tuhan seluruh kehidupan kami di pagi hari ini dan hari selanjutnya Tuhan kami serahkan dalam kasih Tuhan ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan memberkati kita semua shalom Terima kasih telah menonton